Oke, halo semuanya, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menampilkan kembali menu home yang hilang di aplikasi Microsoft Word Nah, jadi menu-menu yang ada di atas ini teman-teman ya, di tab-tab menu ini ini biasa disebut juga dengan toolbar atau menu bar ya Nah, di sini permasalahannya adalah ada beberapa menu yang hilang ya di bagian sini, seperti menu home, kemudian insert, pack layout, dan lain sebagainya Jadi, di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menampilkannya kembali Kalau untuk penyebabnya itu sendiri, biasanya bisa terjadi karena human error ya mungkin salah pencet sebelumnya atau memang dari sistemnya sendiri Oke, jadi teman-teman yang sedang mengalami permasalahan yang sama jangan khawatir ya, silahkan teman-teman bisa simak video berikut ini Oke, untuk memunculkan kembali, teman-teman bisa pergi ke menu file kemudian pilih option kemudian pilih customize ribbon kalau cara cepatnya, teman-teman tinggal klik di bagian menu ini, klik kanan, pilih customize the ribbon sama saja, intinya kita akan memunculkan what option-nya ini Oke, di sini adalah tempat kita untuk men-setting dari menu-menunya ya ini adalah isinya menu barunya dan ini adalah main tabs-nya ya nah, kita fokus ke main tabs-nya kalau teman-teman lihat ya, di layar di sini ada menu home insert pack layout nah, dia tidak ada tanda checklist di kotaknya ini teman-teman nah, artinya tanda kotak yang ter-checklist itu akan ditampilkan begitu juga sebaliknya kalau tidak ada tanda checklistnya, berarti dia disembunyikan atau dihilangkan berarti tugas kita tinggal men-checklist semua menu-menu yang tidak ada ya seperti home insert dan pack layout kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman klik ok nah, secara otomatis sekarang menu home insert dan pack layout ya sudah berhasil kita kembalikan lagi ya jadi seperti itu teman-teman ya, mudah saja semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya